Seorang pria beraksi melakukan pencurian dengan modus pecah kaca mobil di kecepatan Tajung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Dalam aksi tersebut, pelaku berhasil mengambil barang dari dalam mobil dan kemudian kabur. Aksi pelaku ini rupanya terekam CCTV dan kini aksi pencurian dengan modus pecah kaca beredar di media sosial. Dalam sebuah postingan yang dibagikan, menjelaskan insiden pencurian dengan modus pecah kaca mobil tersebut terjadi di jalan Haji Maskur samping SDN 05 Tajung Selor. Dalam video berdurasi kurang lebih satu menit tersebut, terekam seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan mengendarai motor. Dia berhenti tepat di depan sebuah mobil warna hitam. Setelah situasi sepi, dia langsung ke sisi kiri mobil dan memecahkan kaca bagian kiri depan. Setelah mengambil sesuatu, berat tersebut langsung kabur dengan motornya. Tak hanya video dugaan pencurian ini, beberapa jam kemudian oleh pemilik akun yang sama memposting video penangkapan seorang pria oleh anggota polisi. Pria mengenakan baju kaos hitam dan celana pendek tersebut diduga sebagai orang yang sama yang ada dalam rekaman CCTV. Kapolresta Bulungan, Kombespol Agus Nugraha melalui kasih obas Ibda Magdalana saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian pencurian tersebut. Hanya saja, pihak kepolisian belum bersedia membeberkan lebih lanjut karena masih dalam pengembangan. Terkait video yang beredar, kami masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan atau penyelidikan, jadi belum ada penetapan tersangka. Apabila sudah ungkap kasus atau penetapan tersangka, akan kami infokan ke rekan-rekan media. Terima kasih. Demikian disampaikan Kasih Humas Polresta Balangan kepada Awag Media pada Senin 10 Juni 2024 malam ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.